Rapat Evaluasi Dana Desa Tahun 2020 Konsultasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDES serta Evaluasi Dana Desa Tahun 2020 Rapat Sosialisasi Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa BUMDES serta Evaluasi Dana Desa Tahun 2020 Provinsi Papua dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa P3MD Provinsi Papua Kegiatan ini dilakukan di salah satu hotel di Kota Jepura Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BMPK dan OAP Provinsi Papua Yopi Murib SEMM Hadir Wakil Menteri Desa PDTT Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Pejabat yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Rudy Hartoyo dan PDTT Ahmad Fahiri serta para Kepala Dinas dari Kabupaten Kota Seprovinsi Papua Koordinator P3MD Provinsi Papua serta para pengarah ahli Kabupaten Kota serta pemangku kepentingan sekabupaten kota Kedua perwakilan dari Kementerian Desa ini juga sebagai pemberi materi pada kegiatan tersebut Dasar pelaksanaan sosialisasi Permendes No.13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 dan konsultasi publik rencangan peraturan pemerintah tentang badan usaha milik desa BUMDES serta evaluasi dana desa Tahun 2020 Provinsi Papua adalah Dipa Dekonstrasi BPMK dan Orang Asli Papua Provinsi Papua Koordinasi hari ini Koordinasi Permendes No.13 Tahun 2020 Jadi kegiatan ini kita lakukan agar Permendes No.13 Tahun 2020 bisa dilaksanakan dan sampai dengan Kabupaten Kota agar kegiatan bisa dilakukan oleh Kabupaten Kota sampai dengan Kampung untuk bisa melaksanakan ada empat poin kegiatan yang kita lakukan di hari ini yaitu prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 yang kedua itu penggunaan penggunaan BUMDES di Kabupaten Kota sesuai dengan melaksanakan secara maksimal kemudian evaluasi pelaksanaan program dana desa Tahun 2020 Tahun 2020 kemudian pembangunan tim kerja yang solid antara dinas yang berkonten dengan Kabupaten Kota bersama tenaga pendamping yang ada di Kabupaten, distrik, dan desa yang selama ini ada bersama dengan kami dengan berkumlah 2.300 lebih itu yang kami lakukan kegiatan di hari ini kita sama-sama akan melakukan kegiatan untuk bisa melakukan dan memahami sampai di Kabupaten dengan kampus berkaitan dengan pas 6, Fremengdes ke-14 tahun 2020 hari ini peserta yang hadir hari ini sebanyak 78 orang terdiri dari Kabupaten Kota dan Kepala Dinas dan Badan yang tersebar di Kabupaten Kota di Bapak termasuk tim dari Satkar Provinsi Bapak dan juga kami hadirkan teman-teman beberapa pejabat dari Kengdia SMPK dan Ubayak itu sendiri tujuan kegiatan kita hari ini supaya tersosialisasinya terpendek seluruh jamas ini yang mana di nomor satu kita ada regulasi yang memang mendorong kita, terutama dengan TK di provinsi dan kabupaten dan ini berlaku bukan hanya di Papua tapi hampir seluruh Indonesia dan kami digunjungi langsung oleh Pak Wakil Menteri hanya karena beliau berhalangan sehingga beliau diwakilkan oleh Direktur Lingkungan Hidup dan juga Afisur Menteri Desa dan harapan kami di Dina JPMK supaya ke depan terutama teman-teman TIA di kabupaten dengan regulasi yang baru beberapa peraturan-peraturan yang baru yang dari pusat kirim ke daerah masing-masing di provinsi seluruh Indonesia kami di Papua, kami sangat mengharapkan supaya teman-teman TIA ini setelah menerima materi hari ini kembali ke daerah agar benar-benar mengoptimalkan beberapa hal-hal penting yang ada dalam regulasi ini, terutama Permendas 13 karena dalam Permendas 13 ini pedoman ke dalam pelaksanaan penggunaan anak desa di tahun 2021 itu sudah terurai di sejelas ini sudah ada peraturannya jadi kita tinggal baca sendiri cuma ini lebih resminya sosialisasi dan langsung dari orang Indonesia yang tadi diwakil Pak Direktur hal-hal yang disampaikan tadi cuma penegasannya saja sebenarnya kita sudah ada baca sebelumnya jadi ya lebih bagus sih lebih jelas lagi karena ada rinciannya karena adanya pandemi COVID-19 ini banyak perubahan yang berubah nah semua mengajuk ke situ salah satu ini tentang pemberian BLT tahun 2018 sekarang itu tidak ada 19 tidak ada yang mulai karena tahun kemarin ada dan akan dilanjutkan tahun ini kemungkinan besar tahun ini itu selama 12 bulan tadi dari yang disebut itu ada 18 item itu kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan kondisi lopan Papua di kabupaten tertentu ada yang tidak bisa diimplementasikan jadi ya itu kan tidak harus 18 yang diikuti dari 18 itu ya mungkin ada tiga yang sesuai itu yang diambil perkegiatan TAKOR ini sangat membantu kami agar kami juga mengetahui tentang peruntas penggunaan dan ada desa untuk yang tahun 2021 yang mana tadi dijelaskan yaitu tentang pembangunan berkelanjutan atau berkaitan dengan SDJS yaitu pertama dari pengembangan ekonomi kemudian ada untuk penanganan COVID-19 terkait juga kita bisa mengetahui adanya bantuan langsung tunai di tahun 2021 yang sekarang ini lagi digodok peraturan Menteri Keuangan kemudian nanti penerapannya di lapangan itu yang kami juga akan sampaikan ke teman-teman pendamping baik di tingkat kejamatan maupun di tingkat kampung agar mereka juga bisa memberikan sosialisasi kepada kampung-kampung karena tahap sekarang ini masih dalam proses perencanaan perencanaan untuk yang 2021 sehingga ketika ada kebijakan baru yang akan diterapkan dari pusat itu bisa langsung diaplikatikan oleh pemerintah kampung karena dengan adanya sosialisasi ini kita bisa sampaikan kepada pemerintah kampung sudah harus sesuai dengan regulasi perencanaan kampung sudah harus diselesaikan di 31 Desember baik untuk rencana kerja pemerintah kampung maupun anggaran penelapanan banyak kampung kegiatan ini sangat penting untuk mengevaluasi penggunaan dana desa yang digunakan oleh aparat kampung agar penggunaannya tepat sasaran dan dapat memberi manfaat bagi kemajuan kampung dari Kota Raja Jayapura, Papua Aten meliputan 69 News Papua melaporkan selamat menikmati